Salam Bapak Salam Bapak Dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak Suaranya tidak terdengar jalan-jalan Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya Sampai ia menjadikan hukum itu menang Kepadanyalah semua bangsa akan berharap Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Ibu Bapak sudah senterkasih Menjalani kehidupan ini sungguh Ada suka, ada duka Ada sehat, ada sakit Ada untung, ada malang Bahkan ada bahaya Bahkan ada sesuatu yang mengancam kita Dan Tuhan Yesus mengalaminya Sekali peristiwa orang-orang farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus Tetapi Yesus tahu Maksud mereka lalu menyingkir dari sana Ada saat-saat Dimana kita menemukan kesulitan Tantangan bahkan mungkin ancaman Mari kita meladan Tuhan Kalau ada niat jahat Yang akan hadir dalam diri kita Tuhan Yesus mengajari Tidak perlu ditanggapi Kita perlu menyingkir Karena apa? Kalau kita menanggapi Habis energi Kita akan mengeluarkan energi banyak Dan itu tidak ada artinya Dan semoga ini sungguh menjadi keyakinan kita Kadangkala kita harus Sungguh cermat Seperti Tuhan Yesus ini Tahu maksud hati setiap pribadi yang hadir Kalau kita tahu maksud hati itu kurang baik Nah kita juga harus cermat Dan akhirnya tidak perlu menanggapi Karena tidak segala sesuatu perlu ditanggapi Tuhan menyingkir Dan Tuhan selamat Dan semoga kita pun mampu selamat Untuk selalu menemukan yang terbaik Dalam sikap hidup kita Dimulia kalah Tuhan Kini dan sepanjang masa Salam bantul kasih Berkah dalam Jangan bapak putra dan roh kudus Amin Jangan bapak putra dan roh kudus Jangan bapak putra dan roh kudus Jangan bapak putra dan roh kudus